Halo guys, ini adalah proses penjodohan Kayaknya ini jodohan deh Kenapa? Karena tadi ini udah kumpul 12 jam tapi gak berantem Dan dari dorsal sama fin sama ekor itu beda warna gitu Yang ini kurus ya, terus yang ini gendut Yang ini warnanya lebih cakep Yang ini agak kemerahan gitu Kalau dari segi mulut, kalau itu mah memang cacat ya gak tau Itu cewek apa cowok gak tau Yang ini juga saya kurang tau Tapi ini ada sedikit perkelahian tadi Nih, lihat nih, sobek kan Ini warnanya ngejreng banget ya, yang ini Ini yang saya pelihara dengan Banyak pelet premium blue yang di tank mini saya kemarin Saya cemplungkan disini Bareng sama si ini Dolpin Si Gembul Dari warnanya beda guys Nih, lihat ya Mudah-mudahan ini cewek sama cowok ya Yang ini kurang tajem warnanya Biru sih biru Tapi cuma kurang, apa ya Kurang ngejreng gitu Biarpun pemakaian makannya sama gitu Pemberian pakannya sama Untuk porsinya emang ini lebih, apa ya, lebih banyak Karena nafsunya gede banget yang ini Nafsun makan Tengah satu situ Saya tambahkan ornamen batok kelapa Saya lubangin itu Oke Mudah-mudahan ini berjodoh Karena yang kemarin yang di rumah Yang saya kasih di tank aquarium 1 meteran itu Udah bener-bener akur gitu Gak tau itu cewek apa cowoknya Yang penting akur gitu aja lah Syukur-syukur cewek cowok sih Ini saya beri pakaian pelet lagi Setelah peletnya habis Baru saya kasih pelet Eh Kasih ulat Ulat balap Eh Ulat balap bisa Ulat hongkong bisa Tapi untuk ukuran segini Recommended Pakai ulat hongkong ya Karena lebih gede Enak gitu aja Pas sesuai porsinya Liat nih sobek-sobek Gak apa-apa Santai aja guys Daripada kemarin ini Saya Sempet Yang ini Ini kemarin yang rusak Parah itu kemarin Saya hapus pake Ulat balap Terus Sembuh Saya kasih pelet Sampai akhirnya bagus Seperti ini Saya jodohkan dengan yang ini Karena belum pernah Saya jodohkan dengan yang ini nih Alhasil ini Lumayan apa ya Lumayan agak akrab lah Untuk pertama kali Karena gak pernah Saya sekat loh ini tadi Langsung saya cemplungkan Begitu Flaring-flaring dikit gitu Tapi gak saling gigit mulut Liat ya Kentara kan Hasilnya Warnanya itu loh guys Beda Yang ini kurang jreng Yang ini jreng gitu Mungkin beda kelamin juga bisa Oke guys ya Jadi ini Cuman Penggabungan aja sih Bukan Perpairingan Atau Perjodohan Ini cuman Iseng-iseng aja Kali aja gitu Kelaminnya beda Karena apa? Karena dari ukuran segini Ini ukurannya 7 cm-an ya Kalau yang ini hampir 8 cm Karena ini gembul juga Gede Nafsu dimakannya Belum bisa dilihat Belum bisa diterawang Cuman bisa diprediksi doang ini Untuk fixnya Belum Belum bisa dipikin Ya Kalau dari ini Guys Dari ini nih Bawah Mulut Itu beda juga Saya perhatikan tadi Sama yang itu Jadi yang itu lurus Yang ini agak Kayak digambar-gambar di google gitu Agak Ada cekungan gitu Sumpah-sumpah Gak apa-apa Santai aja Ini tadi saya buang semuanya Dari mulai Batu-batuan Terus Keong turbo Terus Sirih gading Anubias Gitu Saya pindahkan semua Ke aquarium saya Di rumah Jadi ini Benar-benar Settingannya Seperti ini guys Ini aquarium saya Ini ukuran 70 cm Percayaan dari samping Background Kertas asturo Warna biru Seperti ini Jadi tanpa apapun ya Cuman pasir doang Sama air Tuh Batok kelapa doang ya Batok kelapa Dilobangin Enaknya batok kelapa tuh Selain bisa buat tempat Bersembunyi Itu langsung Kecelup 100% Jadi gak ada Cara ngambang-ngambang gitu Gak ada Oke guys ya Segitu dulu aja Apa ya Update-an untuk Cana andraw saya Yang coba Untuk saya Apa ya Insya Allah Saya breeding lah Kalau beda kelamin Dari 5 ekor Mudah-mudahan Ada cewek cowoknya Dan untuk Anda yang pengen Ngetreatment Ngetreatment untuk Warna cakep gitu Warna cakep itu gampang Yang penting Pakannya dikit Untuk cari usia Terus pakan utamanya itu Harus Pelet premium blue ya Biar warnanya Biru Ngejreng gitu Mantap Dan pakannya Dikit-dikit aja Biar usianya juga Ikannya kecil Tapi usianya udah tua Gitu Gitu ya guys ya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.